Berapa banyak Nabi Muhammad disebut dalam Al-Quran? Nabi Muhammad intinya lebih banyak disebutkan Nabi Isa. Itu kan poinnya? Iya kan? Betul? Betul? Yuk. Jadi kalau Anda menyatakan itu, Nabi Muhammad SAW itu disebut cuma berapa kali ya? Kalau tidak salah, 4 kali kalau tidak salah ya. Al-Quran menyebutnya dengan nama Nabi Muhammad. Lalu Nabi Isa disebutkan jauh lebih banyak. Kalau tidak salah, 25 kali. Jadi yang mana yang lebih hebat? Nabi Muhammad atau Nabi Isa? Jelas yang hebat, semua Nabi itu sama. Hebat pada samannya. Tak ada yang bisa mengalahkan Nabi Isa pada samannya. Tak ada. Tak ada. Siapa yang bisa mengalahkan Nabi Isa pada samannya? Tak ada. Begitu mau dibunuh, Allah. Sebagai tempat perlindungan yang menyelamatkan beliau. Coba. Nabi Muhammad hebat pada samannya. Satu jasirah Arab tunduk atas kenabiannya. Yesus, Galilea kecil, Tanah Judea kecil, Nasaret kecil, Yerusalem kecil. Bisa tidak dia tundukkan sebagai pengikutnya? Mata. Kalau dibandingkan. Tapi semua para Nabi hebat pada samannya. Gitu, Pak. Ya, baik-baik-baik. Ya. Apakah Nabi Muhammad sekarang secara fisik meninggal atau hidup? Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran Surah Ali Imran dikatakan bahwasannya beliau itu tidak wafat. Beliau itu masih hidup. Al-Quran yang mengatakan itu. Secara fisik. Secara fisik. Kalau secara fisik, bisa jadi beliau itu masih hidup fisiknya. Tidak, tidak, tidak. Kenapa bisa? Eh, kenapa bisa? Jasad, jasad. Jasad ini kan fisik, Bang. Ya, betul. Ya, saya tidak bisa mengatakan fisiknya itu hancur karena saya tidak melihatnya. Saya tidak bisa mengatakan itu. Tetapi kan sudah jelas kewafatannya secara fisik. Ya, sama seperti Nabi Musa. Ya, betul. Beliau itu meninggal fisik. Sama seperti Nabi Musa, Nabi Abraham, Nabi Daud, Salomo, dan seterusnya. Tapi Allah mengatakan, Wala tah sabannallatina kutilu fisa bilillahi amwata. Bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang mati di dalam jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Allah dan mereka mendapatkan rezeki. Ali Imran ayat 169. Poinnya bang, saya bertanya secara fisik, dia ini meninggal atau mati? Meninggal, jelasin. Meninggal kan? Wafat. Ya. Apakah ya Isa itu secara fisik meninggal atau hidup? Belum. Dia masih hidup. Sudah dua hari dia di langit. Jadi bagaimana jadi satu yang lebih hebat? Kalau berbicara mengenai hidup, lebih anda jadikan itu sebagai takaran, maka Elia lebih hebat. Karena dia ke langit tanpa mengalami kematian. Gugur Yesus. Nabi Muhammad ketika datang di tengah-tengah kaumnya, tidak ada pemerintahan pada saat itu. Tidak ada kemudian kekuatan pada saat itu. Justru dia yang punya kekuatan, dia yang punya pemerintahan. Tidak ada upaya untuk memblekade ajarannya, risalah kenabiannya. Tidak ada upaya dari umatnya untuk berkongkok-kongkok dengan pengusaha, penguasa untuk membunuh dirinya. Nabi Isa datang di tengah-tengah Bani Israel. Di saat Bani Israel dibawa tekanan penjajahan Imperium Romawi. Ketika kemudian Imperium Romawi dijadikan sebagai alat tangan besi oleh kaumnya, oleh umatnya sendiri untuk menangkap dan membunuh dirinya. Allah menyelamatkan Nabi Isa alaihi salam. Nabi Muhammad tidak mengalami kepengancaman. Umatnya tunduk karena menegakkan hukum yang seperti tiang api yang menyala-nyala yang menghanguskan semua hukum-hukum yang ada di depannya. Itulah Islam, beliau harus berhasil menegakkan hukum itu baru dia pergi. Yesus kagak, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Karena itulah aku akan minta kepada Bapak, agar Bapak memberikan penolong yang lain selain daripada aku. Apabila ia datang, dia akan mengajarkan segala sesuatu tentang hukum-hukum, keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Yesus pergi. Nabi Isa pergi. Karena tugasnya belum selesai, pulang lagi nanti untuk yang kedua kalinya. Untuk memisahkan antara orang-orang pengikutnya dan orang-orang yang nyamar-nyamar menjadi pengikutnya. Gitu bang. Yohanes 8.42 Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Yaitu perkataan, yaitu firman, yang pernah aku katakan kepada mereka. Perkataan itulah yang telah akan menjadi hakim di akhir zaman. Yesus datang di akhir zaman, mengumpulkan orang-orang Yahudi. Muncul juga yang lain. Ini siapa ini? Kami juga pengikutmu. Entel heng elentel heng ente. Aku tidak mengenal engkau. Kalian siapa? Saya ini ke umatnya, umatku cuma Bani Israel. Kalian siapa? Bani Israel juga. Kami Bani Israel rohani paman. Dikasih tendangan tanpa bayangan sama Yesus. Kenapa bisa kayak gitu? Tempat berkumpulnya Yerusalem. Yesaya 52 nomor 1. Orang yang kulupnya tidak dipotong, tidak boleh masuk ke kota Yerusalem. Jadi ke Kristen nanti ketika Yesus datang, mereka ingin berkumpul di Yerusalem, tidak boleh masuk ke tanah Yerusalem, orang Kristen. Karena tidak bersunat. Ada yang lolos masuk ke Yerusalem, ada yang susah payah. Lolos. Yeay, hore. Kata dia, hore. Lolos katanya. Tapi dihantam lagi, Yesaya 4 tempat, nomor 6 sampai nomor 8. Haram hukumnya. Orang yang tidak bersunat masuk ke dalam baik suci. Bercuma juga lolos masuk ke dalam. Ring pertama, ring kedua dilewati, tapi ring utama, garda utama yang tidak bisa lolos. Tidak boleh. Begitu ada yang lolos masuk ke baik suci karena pura-pura menggunakan pakaian seperti Edis. Menggunakan pura-pura pakai islami, masuk dia ke baik suci. Dihantam lagi sama wahyu 21 nomor 27. Tidak boleh orang yang tidak bersunat, nonoknya masuk ke surga. Jadi Kristen ini mau ke mana? Yesus datang untuk yang kedua kalinya untuk apa? Memblender kalian semuanya. Tolak ukurnya di mana bang? Yohanes 8.42 Barang siapa yang menolak aku? Dia sudah ada hakimnya. Yaitu pirman perkataan yang pernah aku bacakan, yang pernah aku sampaikan pada saat aku penginjilan di tengah-tengah Bani Israel. Pirman yang aku sampaikan dari Tuhan itulah yang akan menjadi hakim di akhir zaman. Dan nanti kalian dihakimi, eh makhluk cupu, siapalah yang telah memperbodoh dan memperdaya kalian semua sampai kalian menuhankan aku. Tak ada pirmanku sembahlah aku, Tuhankanlah aku, ibadahilah aku, itu tak ada. Mana pirmanku yang kusampaikan ketika aku penginjilan, sembahlah aku, Tuhankanlah aku, jadikanlah aku sama seperti Tuhanku, Bapakku. Ada, ada, ada pirmanku yang kayak begitu, enggak ada kan? Nah sini kau, aku kasih tendangan penalti. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi kita berdata bang, sekarang itu samannya orang pintar. Tidak mau lagi dibodoh-bodohi kita. Jangan dengarkan dokma, jangan dengarkan doktrin. Pelajari bebal benar-benar. Yesus datang untuk menghakimi. Poin-poin penghakimannya sudah dia sampaikan. Berang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Apa hakimnya? Segala firman yang pernah aku katakan di tengah-tengah muridku, firman itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Umat Islam, ya paman, kenapa kalian tidak menuhankan aku? Eh tuyul, sejak kapan kau pernah mengatakan dirimu Tuhan? Sejak kapan kau mengajarkan Tuhan itu bayi? Sejak kapan kau ajarkan Tuhan itu bisa dilihat? Sejak kapan kau ajarkan dirimu itu adalah Tuhan? Sedangkan kau mengatakan, Bapak yang mengutus aku, kau tidak pernah melihatnya, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Sedangkan kau itu bukan cuma dilihat, kamu di blender sama orang-orang Roma. Oh iya juga ya. Jadi gimana? Lolosnya aku? Loloslah. Nah Kristen dipanggil. Eh kesini kau, kesini kau. Ini kau. Kenapa bibirmu tebal kali? Kayak pisang molen, kenapa? Itu bos, di depan sana sudah ditampar sama malaikat tadi. Kenapa? Saya memanggil Tuhannya Yahudi dengan panggilan Dewa, Teos. Terus matamu yang merah lembab itu kenapa? Sembab kali mata kau itu. Mau keluar bijinya. Disentil sama malaikat juga. Kenapa kau disentil? Karena saya percaya kepada polus yang mengatakan, hukum Tuhan itu sampah. Wah wajar lah kau. Terus, apa nih yang kau lakukan sekarang nih? Ini bos. Saya disuruh datang kesini bos. Mau ngapain? Untuk mengakui dirimu Tuhan. Weh! Sejak kapan ku ajarkan kau? Aku ini adalah Tuhan. Kunci terakhir. Ilmu pamungkas. Yang diberikan Tuhan kepadaku untuk kaum ku bani Israel. Yang menolak aku. Aku sampaikan di tengah-tengah mereka. Di dalam tulisan yang dihasilkan dari catatan hasil penyildikan orang-orang yang saya pun tak kenal. Tapi ucapanku itu betul. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Elohim. Sebagai satu-satunya Tuhan. Dan mengenal aku sebagai utusannya. Kenapa kau mengatakan aku Tuhan? Sedangkan satu-satunya Tuhan yang harus dikenal itu Elohim yang ada di langit. Aku harus kau kenal sebagai utusan aja. Kan udah ku bilang. Pantes aja bibirmu tebal kayak pisau molen. Atas bawah lagi. Ternyata kau itu otakmu cupu. Kau gak pakai agal kau itu. Sudah ku bilang. Hidup kekal itu boleh kau peroleh. Asalkan dua syarat. Pertama. Kau harus mengenal Bapak sebagai satu-satunya Tuhan. Yang kedua. Mengenal aku sebagai utusan Tuhan. La ilaha illahuwa wa ana rasulullah. Nah itu baru bisa lolos. Kau dikal sama Islam. Padahal jarak aku dengan dia ada hampir kurang lebih tujuh abad. Kamu lebih dulu. Tapi kau cupu. Mereka berangkal. Kamu berakar. Mereka jauh dari hidupku. Tapi mereka belajar. Mereka tahu. Mereka ada kitab suci Quran. Padahal seruan Al-Quran itu. Bil bayinati wa zibur. Wa anzala ilayka zikr. Litu bayina linnas. Al-Quran itu diwahyukan untuk kamu juga. Tulul. Dia sudah dikatakan. Engkau diutus sebagai rahmatan lil'alamin. Engkau diutus untuk seluruh manusia. Kamu merasa manusia enggak pada saat dia datang? Manusia. Tapi kenapa kamu tidak percaya kepada dia? Tulul. Aku gengsi bang. Capek ibadat. Masa itu umat Islam sedikit-sedikit. Al-Quran Allah. Belum juga selesai kita main judi. Bunyi lagi. Gimana? Saya enggak bisa. Enggak sanggup. Nah sudah. Kalau gitu. Nih. Menghadap ke sana. Pasang pantatmu. Saya mundur tiga langkah. Satu. Dua. Tendang. Melayang ke neraka. Tenyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Saya kira begitu Bang Handi. Belum ada kopi ini Bang Handi. Belum ada ini panik. Saya mau ini dulu Bang. Aku mau tes Nova ini tadi dulu. Bang Nova. Nova. Ya Bang. Ya Bang ya Bang. Ini ada. Ini pertanyaan baru saya kemukakan pada malam hari ini gitu ya. Tadi Anda menyinggung tentang kematian Nabi Muhammad dan seterusnya kan gitu. Kenapa Tuhan Anda dan para penulis di kitab Anda itu semuanya mati mengenaskan. Siapa yang mengendaki itu kira-kira Bang? Ini pertanyaan baru saya keluarkan nih. Tuhannya Nabi Musa. Ya. Kenapa Tuhannya Kristen dan para penulis kitab Anda itu mati mengenaskan. Siapa yang mengendaki? Bang Nova. Ya. Mohon maaf sebelumnya Bang. Saya tidak bisa jawab. Dan saya mengakui kebenaran yang tentang Bang Zuma jelaskan tadi. Saya mengakui itu Bang Zuma dan mohon pencerahannya untuk kedepannya Bang Zuma ajarkan saya. Saya mengakui kebenaran itu Bang Zuma. Allah wa akbar. Masya Allah. KTP-nya agama apa Bang? Kristen. Kristen. Usia berapa sekarang? 23 Bang. 23 Masya Allah. Sudah punya suami? Eh sorry. Sudah punya istri. Istri. Enggak kan biasa di agama sebelah kan bisa Bang Handi. Gimana? Jadi berapa? Sorry, sorry, sorry. Itu salah ucat. Enggak goyon-goyon. Enggak ngantuk. Tapi kan enggak apa-apa Bang. Kita bertanya seperti sekal. Agamanya apa? Kristen. Udah punya suami? Wajarnya itu. Wajarnya. Ini Bang. Saya mohon perangnya ke depan Bang ya. Biar saya lebih mengetahui. Karena dari penjelasannya Abang itu Memang jelas poin-poinnya penting sekali. Yang tidak pernah saya pikirkan Semenjak Abang jelaskan tadi Saya bisa berpikir sejenak sambil dengerin Abang Oh iya benar Abang bilang. Jadi saya mohon Abang bisa Tuntunlah kejalanan yang benar. Masya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Ya ucapkan wakil masyadat. Masyadat Bang. Boleh, boleh. Wih. Masya Allah. Tapi Abang harus DM dulu ke itu. Harus DM dulu ke KTP-nya ke kita. Benar enggak? Jangan sampai Anda cuman bercanda gitu loh. Ya Bang. Baik Bang. Baik Bang. Nah, akbar. Jadi kalau tadi itu masalah nama ya Di dalam Al-Quran Nama-nama itu Nabi Musa itu Seratus Apa? Seratus tiga enam kali disebut. Sekarang Lopo ini udah enggak percaya Yesus Tuhan ya? Ya, ini kan nanti saya minta ke depannya Abang Zuma itu Belajarin poin-poin yang lebih telat lah Yang lebih jelas lah Daripada kan pernah juga saya dengar Abang Berdebat tentang dokter-dokter gereja itu Saya pikir Ya bisa Bang Zuma jelasin Bagaimana Memang gak Yesus itu bukan Tuhan Tadi sudah Abang jelasin juga Poin-poin pentingnya ya Seperti itulah saya mohon ke depannya Bisa lebih baik lagi ya Bang Ajarin Insya Allah Bang Insya Allah Karena Pesan Yesus itu Di dalam Yohannes 16 Dikatakan begini Penggantiku kelak Ketika ia datang Dia akan memuliakan aku Itu aja dulu poinnya Sekarang Kira-kira agama mana di atas muka bumi ini Yang tak menggunakan kitabnya Yahudi Yang tidak menggunakan Berita-berita informasi yang dikumpulkan oleh kesaksian-kesaksian Yang tidak mengaku-ngaku sebagai pengikut Yesus Yang tidak pernah mengaku-ngaku bagian daripada Yesus Yang tidak pernah mengaku sebagai anak-anak Tuhan Yang tidak pernah mengaku sebagai penganut kasih Yang tidak pernah mengaku sebagai perpanjangan tangan tongkat estapet pengajaran Nabi-Nabi Yahudi Yang tidak pernah mengatakan dirinya sebagai rohani Yahudi Yang tidak pernah mengatakan dirinya adalah pelanjut daripada keselamatan dari Yahudi Yang kemudian memuliakan sosok manusia mulia yang suci yang datang di tengah-tengah Bani Israel Hanya Islam Hindu tidak Buddha tidak Dan yang paling kejam fitnahannya terhadap dirinya itu adalah Kristen 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 mempercayainya Oknum ini pernah diludahin Dan digaung-gaungkan itu dianggap sebagai sebuah pengorbanan yang sangat luar biasa Kristen mengimaninya pernah ditampar Kristen mengimaninya pernah ditonjok Kristen bahkan percaya dan mengimani dan menggaungkan dia pernah ditelanjangin Bajunya disobek-sobek Hanya untuk sekedar napsu Napsu apa? Dosanya pingin ditebus begitu mulia sehingga dia mengorbankan dirinya, darahnya, dagingnya untuk kita katanya Salah konsepnya Tataran keagamaannya keliru Tanpa membaca proses pesan dari mulut Dari oknum yang dikira Tuhan datang dalam rupa manusia Apa kata dia dalam Yohannes 16, nomor 13, nomor 14 Apabila ia datang maka dia akan memuliakan aku Segala tuduhan, segala fitnahan, segala bahasa-bahasa yang kurang mengenakan Yang kurang manusiawi terhadap oknum tersebut Islam datang kemudian mensucikan dan memuliakan beliau yang dihujat Habis-habisan kemudian Bahkan sebagai orang yang mengaku sebagai pengikutnya Yang sebenarnya hanyalah penyamar-penyamar yang mengaku-ngaku sebagai pengikut Ketika orang Kristen mengatakan membaca bebalnya Hati umat Islam itu menangis Tapi kalian Tertawa Sombong Angkuh Merasa lebih diatas Merasa lebih hebat Merasa sudah dijamin surga Hanya dengan mengorbankan dan mengimani sosok nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel Yang dihina Dihujat Dinistakan Diosir Diungsekan Dirandahkan Dibinatangkan oleh umatnya sendiri Allah kemudian mengutus baginda Rasulullah Muhammad SAW Membuang Menepis Menghilangkan Semua fitnah dan tuduhan terhadap dirinya Sehingga menyebutnya pun Kami menyebutkan dengan nama-nama yang mulia dan seruan-seruan yang mulia Isa Alaihissalam Isa Isa Yeshua Yang datang di tengah-tengah Bani Israel Kami sebut Alaihissalam Atasnya Keselamatan Bayangkan di dalam agama Islam Kata beliau Maha suci engkau ya Rab Maha suci engkau wahai Tuhanku Aku tidak pernah mengajarkan kepada mereka Apa yang bukan hakku untuk aku katakan Dan aku ucapkan Yang aku katakan kepada mereka Makultulahum illama amartanibi Sungguh demi Allah Demi engkau yang memegang jiwaku Aku mengajarkan kepada mereka Sembala Allah Tuhanku dan Tuhanmu Yohannes 20 Wahai Maria Jangan kau menyentuh aku Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku Katakan kepada mereka Bahwa aku Yesus Akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu Jelas itu poinnya Berarti Yesus ini bukan ateis Yesus ini adalah orang yang taat Orang yang soleh Orang yang dikasihi Orang yang suci Orang yang didekatkan kepada Allah Kenapanya dia harus diludahin Kenapa dia harus ditampar Kenapa dia harus ditelanjangin Kenapa dia harus dibunuh Kenapa harus dikorbankan Untuk apa darahnya Untuk apa dagingnya Nafsu apa yang mempengaruhi kalian Untuk mengimani itu Beliau hamba Tuhan Beliau abdi Tuhan Beliau orang yang dikasihi oleh Tuhan Yohannes 6 Yohannes 3 nomor 16 Begitu besar kasih karunia Tuhan akan alam semesta ini Sehingga ia menganugerahkan Kepada Bani Israel Sang bangsa Tegar Tengku Anaknya Hambanya yang kodos Hambanya yang tunggal Supaya yang percaya bisa memperoleh hidup Dan yang tidak percaya Mati dalam dosa Percaya kepada Yesus Mustahil jadi Kristen Mustahil Karena Yesus tidak mengajarkan Kristen Percaya kepada Yesus Mustahil menyembah Yesus Kenapa Karena Yesus tidak pernah mengajarkan Untuk disembah Percaya kepada Yesus Mustahil ibadah Minggo Kenapa Yesus tidak pernah mengajarkan Ibadah Minggo Percaya kepada Yesus Mustahil tidak bersunat Kenapa? Yesus tidak pernah merubah hukum Torah Bahkan dia sendiri bersunat Percaya kepada Yesus Mustahil menjadi pelahap babi Mustahil pemakan anjing Kenapa? Yesus tidak pernah makan makanan haram yang seperti demikian itu Percaya kepada Yesus Akan mengantarkan kita kepada Islam Apa itu? Kok bisa? Ya! Yesus mengatakan dalam Matthew 5 nomor 20 Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik Tidak lebih sempurna Tidak lebih tertata Tidak lebih tersusun Maka engkau daripada ahli Taurat Maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga Berarti kalau orang-orang Yahudi Ahli Taurat Puasanya tidak ditentukan harinya Bulannya dan seterusnya Puasanya juga hanya merupakan puasa sunnah Ibadah sujudnya hanya tiga hari Tiga kali dalam sehari Maka kesempurnaan yang lebih baik itu adalah Satu kepercayaan Kepercayaan sebuah agama yang kemudian Dinulhak Yang mengajarkan hukum-hukum Dengan teratur Penuh dengan hukum Halal, haram, makru, mubah Ada rambu-rambu yang harus didalui Itu baru agama yang lebih baik dari ahli Taurat Ahli Taurat Orang Yahudi Di dalam rumah ibadah tak ada berhala Di dalam rumah ibadah mereka tak duduk Tak ada kursi untuk duduk Tak ada musik untuk berjoget Mereka masuk ke dalamnya Melepaskan sendal Melepaskan alas kaki Sebelum mereka masuk Mereka kemudian ditahirkan Mereka wuduk Mereka mandi junum Mereka membasu tangan Membasu kaki Membasu wajah Baru masuk Sujud di hadapan Tuhan mereka Kata Yesus Jika hidup keberagamaanmu Tidak lebih apik Tidak lebih baik dari mereka Kau tidak akan pernah masuk ke dalam surda Muncul Kristen Di rumah ibadahnya Ada patung Yesus Masuk ke dalam rumah sembahyangnya Pakai sendal Pakai sepatu Pakai rok mini Tidak mandi junum Tidak kenal wuduk Masuk di dalam Tak ada pembatasan Wanita dengan perempuan Laki-laki dengan pria Tidak ada pembatasannya Lalu bagaimana mungkin dikatakan Bahwa hidup keagamaan seperti ini Lebih baik daripada Ahli Tauran Tidak mungkin Yang lebih baik itu adalah Dinul Islam Makanya di dalam Yohanes 14 Nomor 17 Eh nomor 27 Dikatakan Damai sejahtera Aku tinggalkan Untukmu Apa itu Islam Aku tinggalkan Untukmu Bukan karisteng Bukan Bukan karisteng Yang ditinggalkan oleh Tapi Shalom Islam Salam Makanya di dalam Yeremia Yesaya 29 Nomor 11 Tuhan mengatakan Aku tahu Rancangan Rancanganku Tentang kalian Yaitu Rancangan Shalom Rancangan Islam Rancangan Damai sejahtera Itu jelas itu Maka Tuhan Sudah merancang Islam ini Sebagai penyempurna Dari hukum-hukum Yang pernah Tuhan Sampaikan Pada para nabi Yesaya 42 Nomor 1 Lihatlah itu Hambaku Kepadaku Kepadanya Aku berkenan Aku akan menaruh Rohku di atasnya Agar supaya Dia bisa Menaklukkan Hukum-hukumku Kepada seluruh Bangsa-bangsa Subhanallah Hanya baginda Rasulullah Muhammad S.A.W Yang didatangkan Hukum dari langit Kemudian Dia salurkan Kepada seluruh Bumi Sehingga seluruh Bumi Makhluknya Sujud Beribadah Kepada Pencipta Alam semesta Yesaya 66 Nomor 23 Sahabat Berganti Sahabat Bulan boleh Berganti Bulan Akan tetapi Seluruh manusia Akan datang Kepadaku Sujud Beribadah Menyembah Kepadaku Subhanallah Dan itu hanya Dilakukan Dan dialami Dan digenapi Oleh umat Rasulullah Muhammad S.A.W Dengan kitab yang sama Dengan bab yang sama Dengan nomor yang berbeda Isaya Tuhan akan datang Dengan murkan Dengan murkanya Bersama dengan Api Roda api Yang menyala Banyak orang yang akan Dibunuhnya Dan dilenyapkannya Yaitu Mereka yang mengikuti Taman-taman Dewa Teos Dan mengikuti Seseorang yang Makan babi Dan makanan-makanan Yang menjijikan Serta balau Tikus Tuhan Akan datang Menghanguskan Membakar Dengan api Yang menyala-nyala Semua orang Yang memakan Babi Dan memakan Makan yang menjijikan Serta balau Yaitu Tikus Kira-kira Agama yang makan Balau Itu siapa? Agama yang makan Asuh siapa? Agama yang makan Babi siapa? Kira-kira Itulah yang akan Dibakar Oleh Tuhan yang Maha Esa Dalil Mohon maaf Bang Mohon maaf Saya potong Bang Silahkan Tadi abang Bilang Tuhan yang maha Esa ya? Ya Oh iya bang Cocok bang Cocok bang Soalnya kan Setahu saya Esa itu Tidak diperanakan Tidak diperanakan Betul Sema Tapi di kami Tritunggal itu Maksudnya seperti apa bang? Mohon penjelasannya bang ya Nah Untuk membantah Tritunggal Yesus Yang membantahnya Apa kata Yesus? Yohanes Delapan Empat puluh dua Aku datang Menjadi Manusia Bukan Atas Kehendakku Sendiri Mau Tiga pribadi Lima pribadi Sepuluh pribadi Sebelas pribadi Dua ratus ribu pribadi Satu juta pribadi Iming-iming Kristen Adalah Hakikatnya Satu Memang Tuhan kami Tiga bro Satu Bapak Dua Anak Tiga Ruh Kudus Tapi Hakikatnya Satu Hei Manusia Kau Diciptakan oleh Tuhanmu Dengan gratis Dan kemuliaan Dalam bentuk Fiak Sanita Kuem Gunakanlah Sedikit Akalmu Bacalah Bibel Kau itu Kalau Yesus Dan Bapak Satu hakikat Beda pribadi Lalu Kenapa Dia mengatakan Aku datang Menjadi Manusia Bukan Atas Kehendak Ku Sendiri Berarti Ada dua Kehendak Kalau Sudah dua Kehendak Artinya Dua Pribadi Dua Hakikat Tak Bisa Satu Hakikat Tak Bisa Karena Yang Punya Kehendak Cuma Satu Tidak Mungkin Tuhan Itu Memiliki Dua Kehendak Mungkin Yang Tuhan Satu Mengatakan Aku Ingin Bombom Meninggal Bulan Ini Yang Tuhan Satu Mengatakan Oh Tidak Aku Belum Berkehendak Membuat Bombom Meninggal Bulan Ini Maunya Bulan Kemarin Akhirnya Apa yang Terjadi Tuhan Yang Satu Mengatakan Kamu Egois Yang Satu Mengatakan Kamu Juga Egois Ya Sudah Ini Ciptaan Mu Ini Ciptaan Saya Tidak Itu Ciptaan Saya Tidak Eh Kurang Ajar Kau Ya Baku Hantam Tuhan Beratap 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 Dan Memperkat Hantam Hantaman Si Tuhan Ini Tuhan Mengambil Pasukannya Weh Malekat Ya Tuhan Yang Ikut Sama Aku Silah Ambil Gada Kalian Ambil Pedang Kalian Ciptakan Kemudian Saya Ciptakan Matahari Biar Dia Ambil Matahari Yang Sudah Lama Weh Sinole Sagu Panas Dilempar Kemuka Masih Terasa Panas Ini Orang Orang Sudah Tidak Terasa Panas Otak Sudah Kekar Kekar Dengan Lemak Lemak Makanan Makanan Haram Yesus Mengatakan Aku Datang Bukan Atas Kehendak Ku Sendiri Berarti Atas Kehendak Dia Kalau Yesus Juga Tuhan Kehendak Yang Di Atas Juga Tuhan Berarti Ada Dua Kehendak Yang Satunya Kehendak Senior Yang Satunya Kehendak Junior Pantaskah Demikian Pantaskah Pencipta Alam Semesta Kita Ini Ada Dua Kehendak Tuhan Aku Pengen Nikah Tolong Berikan Wanita Yang Cantik Tuhan Yang Satu Usil Ini Paling Banyak Kerjaannya Ini Kalau Kekereja Dia Sering Tentut Sudah Kau Kukabulkan Doamu Tapi Yang Kudatangkan Kepadamu Seorang Wanita Yang Ternyata Adalah Laki Laki Tuhannya Mengatakan Satu Beda Eh Jangan Begitu Kau Jahat Kau Itu Hamba Kita Meskipun Dia Sering Kentut Di Gereja Tapi Asal Kau Tahu Kemarin Dia Tidak Cebo Ngerti Nggak Makanya Jangan Kau Kirimkan Dia Laki Kirimkan Dia Waria Eh Sama Aja Cepu Karena Dua Kehendak Sementara Tuhan Itulah Yang Maha Berkehendak Yesus Mengatakan Kalau Bisa Cawan Ini Biarlah Berlalu Daripadaku Tetapi Biarlah Kehendak Yang Berlaku Jangan Kehendak Dua Kehendak Yohanes Delapan Nomor 15 16 17 18 Engkau Menghakimi Manusia Aku Tak Menghakimi Manusia Satupun Akan Tetapi Jika Aku Menghakimi Satu Manusia Maka Penghakimanku Itu Benar Kenapa Karena Aku Tidak Seorang Diri Bro Aku Berdua Dengan Bapakku Bukankah Dalam Kitab Torat Dikatakan Dua Saksi Adalah Sah Dan Aku Bersaksi Tentang Diriku Bapak Juga Bersaksi Tentang Diriku Berarti Aku Dan Bapak Adalah Dua Bapak 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 Tidak Pernah Meninggalkan Aku Berarti Aku Tidak Seorang Diri Kalau Aku Tidak Seorang Diri Berarti Aku Lebih Dari Satu Berarti Aku Dan Bapak Adalah Adalah Satu Kesatuan Pisi Dan Misi Penyelamatan Kepada Umat Manusia Yaitu Bani Israel Jadi Gugur Gugur Satu Dalil Terakhir Dari Saya Bismillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan Saya Tidak Salah Dua Yohanes Tiga Nomor Satu Salah Tidak Saya Ada Yang Bisa Baca Keliru Saya Dua Yohanes Ya Allah Dua Yohanes Satu Yohanes Tiga Dua Satu Yohanes Tiga Dua Satu Yohanes Tiga Dua Apa tuisinya Saudara-saudaraku yang kekasih Pantap sekali Sekarang kita adalah anak-anak Allah Tetapi belum nyata Tetapi belum nyata apakah dan kita kelak Akan tetapi kita tahu Bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya Kita akan menjadi sama seperti dia Sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya Coba Apa ini 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 yang dimaksud satu hakikat dengan ilahi dengan Tuhan Mustahili Dengarkan baik-baik Dengarkan baik-baik Saudara-saudara yang kekasih Sekarang kita adalah anak-anak Teos Tetapi belum nyata bagaimana nasib kita kelak Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya Maka kita akan menjadi sama seperti Yesus Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya Dalam keadaannya Yesus yang sebenarnya Kita sama seperti dia Manusia Manusia berarti Karena kita juga manusia Keadaan manusia kita ini yang sebenarnya ini apa? Setan atau manusia atau Tuhan? Manusia Yesus sama seperti kita Jadi Yang dikatakan Yesus satu hakikat dengan Tuhan Itu hanyalah tahayul Itu hanya tahayul Itu hanya angan-angan kosong Iblislah yang kemudian Membangun angan-angan kosong itu Ya'iduhum wayumannihim Wama ya'iduhum syaitan Illa gurura Setan itu yang menjanjikan mereka Setan itu juga yang kemudian membangkitkan angan-angan mereka Dan Setan itu hanya memberikan Janji tipuan belaka kepada mereka Silahkan Sudara Nona Itu penutup dari saya Kalau ada yang mau ditanggapi silahkan Ini banyak orang kita Ada empat ribu gak ada yang Tertarik hatinya bikin kopi buat saya Hmm? Gak ada sama sekali Bikin kopi dong Capit loh ayah ini Hmm Kopi 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 Alhamdulillah Terima kasih telah menonton! Alla� Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah Terima kasih telah menonton! Tengah menonton!